hai oke apa kabar semuanya kita kembali di pertemuan yang ketiga nah disini kita akan membahas tentang bagaimana cara mendesain template nah sebelum kita masuk ke pertemuan tiga kita review dulu pertemuan yang kedua dimana kita telah mengerjakan latihan mengenai konsep dari MVC yang menghubungkan controller ke model dan menampilkannya ke bagian view sehingga tampilannya sebagai berikut nah fungsi dari code ini tersendiri adalah framework PHP sehingga fokus terhadap pengolahan data dan desain sendiri bukan termasuk kedalam fokus dari framework parameter itu sendiri sehingga untuk membuat desain yang bagus maka kita harus menggunakan framework yang lain dan yang kita gunakan adalah framework CSS yaitu bootstrap nah untuk framework bootstrap sendiri sudah dimasukkan di bagian tools yaitu di extract file yang bernama kialak master nah dua file ini adalah template yang dikembangkan dari bootstrap nah ketika kita selesai melakukan extract jadi kita extract klik kanan kita extract here dan kita hasilkan kialak master nah ini merupakan framework CSS yang sudah termasuk dengan HTML kemudian javascript dan untuk mengetahui bagaimana template dari bootstrap ini kita buka aja indeks.html nya jadi ekstensinya masih .html kita double klik aja untuk membuka bagaimana sih tampilan dari template bootstrap ini nah template bootstrap ini memiliki empat bagian yang pertama itu header header ini berisi logo dan beberapa menu kemudian bagian sebelah menu kemudian di set bar yang paling besar itu adalah bagian konten dan yang terakhir adalah bagian footer nah untuk yang bagian header menu dan footer ini sifatnya status sehingga tidak akan berubah ketika kita pindah ke menu yang lain dan konten itu bersifat dinamis sehingga ketika kita membuka menu pelanggan maka dia akan menampilkan data pelanggan dan ketika kita membuka menu barang maka dia akan menampilkan data barang sehingga konten itu bersifatnya dan pertemuan ini adalah bagaimana kita memasukkan template ini ke dalam code initernya kita jadi sebelumnya code initernya yang sudah kita bangun kita tambahkan dengan bootstrap kemudian kita tembangin supaya template bootstrap ini terpisah antara header menu konten dan footer nah tujuan dari pertemuan ini adalah dua hal tersebut memasukkan dan kemudian memisahkan setiap bagiannya nah hal yang pertama dilakukan adalah kita ekstrak kemudian yang tidak diperlukan kita hapus saja yang tidak diperlukan file itu semuanya kecuali indeks dan login serta style.css nah selain itu kita hapus saja kita delete nah ini adalah file yang kita butuhkan di dalam template-nya kita dan hal yang pertama yang kita lakukan kita buka materi pertemuan tiga nah disini kita diminta untuk ekstrak kemudian menghapus semua file kecuali indeks login ama style yang ketiga adalah kopas folder jadi semua folder dikopas ke bagian ecommerce kita kita nah kita blog semua folder plus file style kita copy kita pindah ke bagian ecommerce nah kita pastiin di bagian ini dan selanjutnya kita buka lagi ke pertemuan tiga kita lanjut untuk untuk membuat folder layout di bagian view sehingga ketika kita ingin mengupdate template-nya kita itu tidak berantakan jadi kita satukan ke dalam satu folder yang bernama layout nah kita buka sublimenya kita kemudian kita buka application kemudian buka view nah di view kita tambahin satu folder jadi kita klik kanan di view new folder kasih nama layout nah kita enter aja dia akan ter buat satu folder yang bernama layout nah proses selanjutnya adalah tahapan yang kelima yaitu memindahkan file indeks dan login kita copy kita pindahkan ke bagian application kemudian dan view di sini ada folder layout yang baru kita buat kita pastiin di sini nah sampai di sini kita sudah selesai memasukkan template si bootstrap nya ini nah tahapan selanjutnya adalah memisahkan setiap bagiannya oke jadi tujuan dari pertemuan ini adalah memasukkan template bootstrap ke dalam code initernya kita nah itu sudah sudah kita lakukan dan tahapan yang kedua adalah memisahkan setiap bagian setiap bagian dari website ini ke dalam beberapa file jadi untuk bagian header kita masukkan ke bagian header.php untuk menu kita masukkan ke menu.php konten ke konten.php dan footer ke file yang bernama footer.php nah disini kita sediakan dulu file file nya jadi kita buat file file yang bernama footer.php head.php konten.php menu.php dan terakhir wallpaper.php fungsi wallpaper ini untuk menggabungkan empat file ini footer head content dan menu nah kita balik ke sublame di bagian layout kita klik kanan kita buat file baru yang bernama head.php head.php head pakai huruf kecil nah kita simpan kemudian kita klik kanan lagi new file kita simpan lagi dengan nama menu.php kita simpan lagi kemudian buat file lagi yang bernama konten.php simpan konten.php kemudian kita buat file lagi yang bernama inputer.php nah yang terakhir kita gabungkan menjadi satu file yang bernama reper.php nah kita simpan nah sampai disini kita sudah selesai tahapan yang ke-6 yaitu membuat file nya kita siapin file nya nah selanjutnya adalah kita memisahkan nah seperti ini jadi kita pisahkan header kita masuk ke header.php menu ke menu.php content ke content.php footer dan ke footer.php nah fungsi wrapper adalah kita menggabungkan menjadi salah menjadi satu file lagi yang berisi empat bagian tersebut dimulai dari head menu content dan terakhir footer jika kita salah atau terbalik menyusunnya maka website kita akan menjadi berantakan apa sih tujuan dari memisahkan keempat file tersebut nah tujuannya itu agar ketika kita coding di kedepannya kita akan terbantu sekali dengan yang namanya wrapper ini jadi ini untuk memudahkan kita untuk proses selanjutnya nah yang kita lakukan pertama adalah coding di bagian wrapper yang berisi require once head dan seterusnya nah kita balik ke wrapper kita buka wrapper dan php kita pasang sim tag tag php yang berisi require once head.php head.php kemudian kita kopah saja kasih namanya menu dphp content dphp dan terakhir footer dphp nah sampai disini kita sudah selesai mengerjakan tahapan yang ketujuh nah tahapan yang selanjutnya adalah memindahkan file yang index.html ke dalam head jadi ini adalah template aslinya yang terdapat di bootstrap kita copy kita pindahkan ke head kenapa ke head nanti bakal kita pisah head maka dia akan ambil sim tag head saja kemudian menu kita masukkan atau kita pindahkan ke bagian menu content ke content dan footer ke bagian footer tetapi sebelum kita pisahkan kita gabung jadi salah satu itu kita kopah dulu ke bagian headnya dulu nah kita balik lagi ke materi nah proses selanjutnya ketika kita masuk ke websitenya kita yaitu localhost garis miring ecommerce maka yang akan ditampilkan adalah welcome nah seperti ini nah proses selanjutnya kita sudah memasukkan template ke template bootstrap nya ke coordinator nah kita mau lihat apakah template ini sudah muncul sudah terhubung ke coordinator atau belum gitu dan untuk mengetahuinya kita harus mengubah default dari coordinator ini supaya jangan ke welcome tetapi ke bagian dashboard jadi selanjutnya kita buat atau kita ubah di bagian roots dari welcome ke dashboard sehingga nanti waktu kita buka dia gak akan pergi ke welcome ini lagi namun kita harus buat satu file lagi yang bernama dashboard nah kita ke config untuk mengubahnya nah disini ada file yang namanya roots nah ini yang membuat default dari projectnya kita itu ke controller yang bernama welcome nah ini kita ubah supaya controller yang default itu ke dashboard kita simpan jadi default controller disini kita tulis dashboard kita simpan kita nah proses selanjutnya yaitu membuat file yang bernama dashboard di controller kita simpan kita kasih nama dashboard.php kita simpan nah isi dari dashboard itu sendiri itu sama seperti project latihannya kita yaitu kita menghubungkan ke bagian model dan menampilkannya ke bagian view namun perbedaannya yaitu kita tidak mengambil data dan yang kedua adalah kita menulis nama file nya bukan di bagian view ini tetapi di bagian isi dashboard ini menunjukkan folder dashboard underscore view ini menunjukkan nama file nya oke jadi kita buat kelas yang namanya dashboard nah kelas dashboard nah extend isi dari controller dan disini kita hubungkan ke model yang bernama general model pera 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 kita load model yang namanya general model dan proses selanjutnya adalah kita buat fungsin yang baru yang bernama index nah disini kita buat array yang berisi nama file nya dari view jadi kita buat data array isi kita kasih namanya nama folder nya dashboard kemudian nama file nya dashboard lalu skor view dan selanjutnya adalah kita ngelot view prep 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 oh iya prep ini di dalam folder layout ya nah pertanyaannya kenapa kita tidak menulis nama file dari view nya di bagian ini itu dikarenakan sekarang kita sudah memiliki template dan template nya kita sendiri itu terdiri dari dua bagian yaitu bagian statis dan bagian yang dinamis untuk yang bagian statis kita masukin di bagian wrapper yang berisi data jadi coba kita buka wrapper berisi data head menu konten dan footer nah itu sendiri adalah template nya sehingga kita masukkan ke bagian yang ini kemudian yang bagian yang kedua adalah isi konten nya atau yang bagian dinamis sehingga kita memasukkan isi konten nya itu ada di file yang bernama dashboard underscore view yang ada di folder dashboard jadi untuk load view itu sendiri kita load template nya sedangkan konten nya itu kita masukkan ke dalam array ini untuk nama file nya nah proses selanjutnya adalah kita kita buat yang namanya general model karena kita disini load model yang bernama general model apa sih kegunaan general model general model ini dikerjakan hanya satu kali saja fungsinya untuk keseluruhan project nya kita jadi seluruh project nya kita pasti akan menyimpan data edit data dan delete data nah ini kita kerjakan satu kali dan seterusnya kita tidak perlu lagi yang namanya insert data jadi kita tinggal memanggil function ini untuk melakukan insert ke tabel tersebut dan seperti itu ini memudahkan kita untuk kedepannya dalam mendevelop project website di codimiter kita kerjakan kita buat file yang namanya general model jadi di model kita klik kanan kita new file kita simpan dengan nama general model general underscore model .php kita kasih tahap kemudian berisi class yang namanya sama persis dengan nama file ya extend CI model kemudian disini ada terhubung ke database sehingga kita harus bikin public function construct yang berisi dis load db atau dis load database dan kita kembali lagi ke materi nah setelah kita load database nya proses selanjutnya adalah membuat function add new edit data dan delete data kita lakukan satu persatu kita mulai dari yang add new jadi setelah tutup function kita buka lagi function yang baru yang bernama add new nah disini parameter nya adalah table name and data jadi table name name dan data kemudian kita isi cintak disk db insert table name kemudian data nah ketika kita telah selesai melakukan melakukan atau menambahkan function add new kita lanjutkan ke penambahan function edit data nah kita copy saja kita edit 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 data edit data nah disini parameternya ada tiga table name data dan where jadi untuk pengeditan kita harus berdasarkan where primary key nya apa gitu sehingga kita butuh tiga parameter nah selanjutnya yang terakhir adalah delete data di mana ada dua variable yang pertama adalah dua parameter yang pertama adalah nama tabelnya yang yang kedua adalah wire nya kita simpan nah sekarang general model nya telah dibuat dan bisa dimanfaatkan di seluruh proyeknya kita dan ini adalah kelebihan dari sistem yang OOP karena sistem OOP bisa kita buat satu kali dan bisa dimanfaatkan untuk keseluruhan proyek dan selanjutnya kita balik lagi ke materi ketika kita kita telah membuat controller yang bernama dashboard kita hubungkan ke model yang bernama general model dan yang terakhir kita load view yang bernama dashboard underscore view nah proses selanjutnya adalah kita membuat file yang bernama dashboard underscore view nah cara buatnya kita ke view kita buat folder nya terlebih dahulu dikarenakan dashboard ini merupakan nama folder nya dan dashboard view merupakan nama file nya jadi kita buat dulu folder dashboard tersebut di bagian view dashboard dashboard nah di dalam dashboard kita bikin file baru bernama dashboard dashboard anuscoreview anuscoreview.php kita simpan nah kita tes apakah kodiniternya kita telah terhubung dengan template 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 si bootstrap karena kita telah masukkan template nya di bagian layout khususnya di bagian head dan head ini sendiri sudah kita masukkan ke wrapper dan wrapper telah kita kita inputkan ke dalam dashboard nya kita sehingga template nya harusnya telah muncul dikarenakan telah kita inputkan di kontrolernya kita nah selanjutnya kita tes dan ketika ada kesalahan maka cari di di line number 5 jadi dikasih tahu oleh coordinator bahwa ada kesalahan di line kelima adalah unexpected titik koma di controller yang namanya dashboard ada kesalahan harusnya ini titik koma dan ini disini kita simpan kita buka lagi dan harusnya tampilan dari websitenya telah terhubung ke dalam coordinator proses selanjutnya adalah proses yang kedua kita memisahkan setiap bagiannya ke bagiannya masing-masing untuk head maka listingnya yang head dan untuk yang bagian konten listing yang konten dan disini kita harus menghapus bagian yang tidak diperlukan kenapa harus dihapus karena banyak sekali nih listing yang kita gak perluan gitu seperti isi dari kontennya tersebut kita gak perlukan maka kita hapus saja dan untuk materi yang saya buat kita menghapus bagian menu yang tidak terpakai itu dari line 115 sampai line 213 dan kita coba buka di bagian head kita pergi ke line 115 itu berisi tentang all course add course edit course dan profile dan ini kita gak perlukan kita hapus sampai line ke 213 sampai ke sini dari 115 sampai 213 kita hapus kita simpan kita simpan nah selanjutnya kita menghapus bagian notifikasi jadi disini ada yang namanya notifikasi seperti ini ini kita gak perlukan kita hapus saja supaya websitenya kita tidak berat itu dari line 313 sampai 749 749 kita blok sampai ke line 749 nah nah kita hapus nah hasilnya seperti ini kita simpan kita balik lagi ke materinya kita hapus konten yang tidak diperlukan nah konten ini adalah bagian yang dari komputer teknologi sampai ke read mode read mode ini ini kita gak perlukan jadi kita hapus saja nah itu ada di line 538 dimana itu adalah awal dari komputer teknologis 538 sampai 1039 nah kita blok nah kita blok dari line 538 sampai 1039 kita blok sampai line 1039 kalau sudah selesai di blok kita hapus saja kita simpan nah kita lanjutkan lagi untuk menambahkan bagian footer nya kita jadi bagian kontennya kita jadi bagian konten itu telah kita hapus dan kita buat lagi yang sederhana seperti berikut ini kenapa kita harus buat ini biar lebih rapi jadi kalau kita tidak menggunakan kelas container fleet dan sebagainya ini maka dia akan dia tidak akan membentuk sebuah kotak seperti ini nah ini kita refresh ini adalah hasil dari hapus bagian yang tidak kita perlukan seperti bagian notifikasi tadi dan hasilnya sebagai berikut dan selanjutnya adalah kita membuat bagian konten supaya tersedia bagian kotaknya agar nanti waktu kita membuat menu-menu itu kontennya akan rapi jadi proses desain template ini sendiri hanya dilakukan satu kali pada awal kita membuat project websitenya kita jadi kita membuatnya semaksimal mungkin dan serapi mungkin kita membuatnya itu ada di line yang terakhir kita hapus dan kita lanjutkan disini kita pasang div dengan plus yang bernama konten kontainer fluid kontainer fluid kemudian kita tutup kemudian kita tutup divnya kita pasang div lagi di dalamnya dengan nama arrow kemudian kita tutup lagi divnya di dalam divro kita buka div lagi dengan plus yang bernama kolom lg atau large itu panjangnya itu 12 kemudian kolom md atau medium itu panjangnya 12 kemudian kolom sm itu small panjangnya 12 dan xs atau extra small itu nilainya 12 jadi kita jadi kita kolom lg 12 kemudian dari medium 12 kemudian small 12 dan yang terakhir extra small 12 kemudian kita tutup divnya nah disini kita buka div lagi yang terakhir dengan class yang namanya product sales chart nah untuk kita tahu ini sudah rapi atau belum kita bisa pasang tulisan tes untuk melihat apakah dia telah rapi atau belum nah ini telah rapi jadi ada di dalam kotak putih dan kita coba jika tidak kita buat kotaknya itu tampilannya seperti apa nah tampilannya seperti ini jadi dia langsung lanjut dari bagian menu dan ini tidak bagus untuk tampilannya jadi kita buat bagian kolom untuk kontennya biar ini rapi nah kita apa saja tesnya karena kita telah tes ini ini berjalan dengan baik selanjutnya kita pecah script yang tadi menjadi header menu konten dan footer jadi semua script yang ada di head dari atas sampai ke bawah ini mempunyai file yang masing-masing jadi untuk head itu dimulai dari line 1 hingga line 65 dan selanjutnya itu bukan bagian dari head lagi jadi kita cut sampai ke bawah jadi head sampai di head saja kita simpan kemudian kita masuk ke bagian menu kita pastein semua untuk menu dimulai dari tak buka body itu sampai sampai dengan bagian ini yang tadi kita tulis product sales chart dan ini sudah masuk ke bagian content jadi line 476 itu sudah masuk ke bagian content jadi kita sampai disini selanjutnya kita cut dimulai dari line 477 yaitu tetap div dari produk sales chart kita block sampai paling bawah kita cut kita simpan untuk bagian menu dan kita buka yang namanya footer dan kita pastikan dan sampai disini semua file sudah kita pisahkan masing-masing fungsinya jadi untuk bagian head itu hanya listing untuk head saja yang berisi title dan sebagainya kemudian untuk bagian menu kita hanya mengisi yang bagian menu saja sehingga untuk ke depannya kita lebih mudah untuk meng custom masknya sehingga kalau kita mau menambah menu lagi kita tinggal pergi ke layout dan buka menu .php sedangkan kalau kita terjadi kesalahan di footer maka kita tinggal buka folder layout kemudian double click di footer.php untuk update yang namanya footer dan footer itu sendiri adalah ini nah kita simpan nah proses selanjutnya adalah yang bagian konten untuk head menu dan footer itu sifatnya statis jadi tidak berubah-ubah yang berubah-ubah adalah bagian konten dan itu sifatnya dinamis sehingga kita buka tag php yang berisi persabangan dimana jika variable isi itu nilainya true maka dia load view yang namanya isi itu sendiri dan ini berhubungan dengan dashboard yang tadi kita buat jadi jika variable isi ini nilainya true atau ada datanya maka dia akan load view yang namanya nama foldernya dashboard dan nama filenya dashboard underscore view sehingga ini file ini akan masuk ke bagian konten jadi bagian kontennya akan terisi sesuai dengan file yang kita tulis di bagian array isi yaitu dashboard kemudian nama filenya dashboard view nah selanjutnya adalah kita tulis simpat php ini ke dalam bagian konten php kita buka file-nya kita tulis tag php kita buat percabangan jika variable isi nilainya true maka kita load view yang namanya isi jadi sesuai dengan yang dilempar dari controller kita simpan kita coba refresh nah ini tidak akan terjadi apa-apa karena di bagian dashboard view nya itu masih kosong nah untuk mencobanya kita bisa buka hp-hp kita tulis info ini bagian dashboard kita simpan terus kita tes lagi dan coordinator nya kita telah terhubung dengan bagian template si bootstrap nah demikianlah materi dari pertemuan tiga yaitu menghubungkan template bootstrap ke dalam framework coordinator kemudian memisahkan setiap bagian ke dalam bagiannya masing-masing seperti head menu konten dan footer nah sampai sampai jumpa di pertemuan selanjutnya selamat menikmati